Arema FC mengakui sedang gencar melakukan pendekatan dengan Irfan Haris Bahdim untuk kompetisi musim 2017 diakui manajer umum Arema Rudi Widodo. Keinginan itu atas dasar dari strategi yang diinginkan oleh pelatih. Rudi menjelaskan, Arema musim depan tidak akan menggunakan playmaker dengan menerapkan pola 4, 2, 3, 1. Dari skema itu yang dibutuhkan adalah adanya striker lubang ataupun striker utama. Dan peran itu bisa dimainkan oleh Irfan yang baru saja dilepas konsado oleh Sapporo. Pelatih mengajukan masukan salah satunya adalah striker. Akhirnya mencari dan suka gak suka sangat sulit mencari striker di ISC. Ada pun saat ini striker lokal yang berkualitas sudah banyak yang bergabung di klub ISL. Kalaupun ada itu pun kualitasnya jauh dari yang diinginkan oleh Arema, kata Rudi. Sebenarnya bisa saja kami melakukan gambling, perjudian, dengan mengambil striker dari divisi utama ataupun akademi. Seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2002 saat Arema mengontrak Johan Prasetyo. Tambahnya, Rudi menambahkan, pendekatan terhadap Irfan memang sudah dilakukan oleh tim Singo Eden sebelum. Tim Nas Indonesia menjalani pemusatan latihan untuk Piala AFF 2016. Sempat ada keinginan mendatangkan Irfan yang bermain di Sapporo. Kebetulan kami punya hubungan dengan mereka akhirnya tanya-tanya gaji dan fasilitasnya dia. Seperti apa, bebernya?